Intro Baik, bertemu lagi dengan saya Kali ini kita akan belajar masalah pembuatan 3 dimensi menggunakan software Autodesk Inventor Nah disini ada 3 basic pembuatan 3 dimensi atau 3 tool basic pembuatan 3 dimensi yang perlu kita tahu yaitu adalah namanya Extrude, kemudian Revolve, ada Sweep, dan Loop Inilah 3 pembuatan 3 dimensi Secara mendasar kita harus mengetahui cara kerja masing-masing keempat tool ini Baik, ini saya contohkan bagaimana cara penggunaan Extrude terlebih dahulu Nah langkah pertama tetap kita harus memilih plane atau kita harus memilih daerah penggambaran dan juga harus membuat kertas gambarnya sebelum kita membuat 3 dimensi Nah disini saya contohkan untuk menggunakan XZ plane XZ plane kita pilih klik seperti biasanya kemudian kita pilih New Sketch yang ada disini Create Sketch Nah biasakan kita klik front plane agar nanti penggambarannya tepat sesuai dengan pandangan normal disini saya contohkan untuk membuatan 3 dimensi menggunakan Extrude di sini paling gampang adalah saya membuat Rectangular mungkin saya contohkan aja yang bersama di tengah-tengah Rectangular semacam ini Oke kita bisa beri dimensi untuk dimensinya kita buat 50 kemudian panjangnya kita buat 150 semacam ini ini adalah bentuk kotak yang akan kita buat 3 dimensinya Nah bagaimana untuk membuat 3 dimensinya ketika bentuk kotak itu sudah kita buat maka kita bisa langsung pergi ke 3 dimodal tanpa harus mengklik finish secara terlebih dahulu oke jadi kita bisa klik Extrude semacam ini ini seperti ini maka akan terlihat area yang di blok semacam ini disini untuk Extrude kita bisa pilih profilnya untuk panjangnya itu kita bisa atur menjadi 20 semacam ini atau 30 maka dia akan melihat perbedaan panjangnya disini dan nah untuk Distrude itu adalah berdasarkan jarak kalau ini tuh nanti abisanya ada 2 phase ada 2 2 benda 3 dimensi begitu jadi nanti kita bisa cek di contoh yang berikutnya nah disini untuk Direction itu ada arah ini ada arah ke depan ini ke belakang kebalikan ini adalah dua-duanya simetrik simetrik ke depan dan ke belakang disini juga ada tidak simetrik jadi bisa ke depan itu secara sumbu Z itu adalah dibuat 30 yang disini 15 yang ke belakang itu adalah asimetrik jadi ini kita bisa buat 20 begitu jadi ini adalah bedanya antara kedua ini kalau ini adalah arahnya ini adalah bisa dibolak-balik semacam ini oke jadi ini adalah cara kerja pembuatan Extrude Extrude itu bekerja membuat tiga dimensi searah dengan permuka normalnya jadi tegak lurus terhadap per bidangnya tadi dan bidang normalnya ke depan atau ke belakang kebetulan inilah searah dengan sumbu Z tapi intinya adalah dia membuat tiga dimensi tegak lurus terhadap bidangnya oke jika sudah kita bisa klik oke nah ini adalah contoh hasil ketika kita menggunakan fasilitas Extrude nah bagaimana jika kita menggunakan fasilitas cutting untuk pemotongan itu kita bisa menggunakan Extrude juga contohnya kita membuat lubang di permukaan ini jadi kita bisa membuat memilih daerah atau plane di permukaan ini disini untuk plane nya kita bisa pilih permukaan ini disini kita tidak mengandalkan Excipline karena Excipline itu ada di tengah-tengah sini ini kadang kita tidak memperlukan lagi ini hanya untuk awalan saja tapi untuk berikutnya kita bisa manfaatkan permukaan yang ada di bendanya entah itu permukaan di depan di atas atau di samping kanan atau kiri kita bisa manfaatkan permukaan ini untuk membuat sket baru di daerah ini baik umbawanya saya contohkan kita membuat sket di permukaan dari atas caranya bagaimana caranya kita bisa klik aja permukaan yang atas kita klik kemudian kita pilih namanya create sket cukup semacam ini saja untuk membuat benda atau membuat sket yang ada di permukaan disini nah disini umbawanya saya contohkan untuk pembuatan circle jadi di circle ini kebetulan saya tidak mempunyai garis bantu oleh sebab itu saya bisa memanfaatkan garis bantu menggunakan garis line line kita pilih line kemudian kita pilih disini ada midnya ya ada tanda hijau itu itu adalah midnya atau tengah-tengahnya kita bisa manfaatkan klik satu kali disini kemudian kita klik garis sampai menyentuh garis yang sebelah kanan semacam ini karena ini hanya bersifat garis bantu kita bisa klik kemudian kita pilih garis construction seperti ini construction ini hanya garis bantu saja tidak garis nyata nah efeknya kalau kita membuat ini garis nyata nanti untuk tiga dimensi biasanya error jadi kita definisikan ini sebagai garis bantu saja nah sekarang baru kita bisa membuat lingkaran kemudian kita pilih tengah-tengahnya disini kita manfaatkan garis midnya atau tengah-tengahnya yaitu titik hijau itu kita dekati saja kemudian kita klik semacam ini oke baik kita bisa atur dimensinya untuk dimensinya kita mungkin bisa berubang 15 saja semacam ini oke nah kemudian kita bisa membuat lubang dengan bantuan profil lingkaran semacam ini caranya kita gunakan extrude lagi disini extrude nah disini karena sudah ada tiga dimensi maka ada banyak pilihan disini namanya join untuk menggabung atau menambah benda tiga dimensi atau disini untuk yang kedua adalah cutting untuk memotong yang disini namanya intersect atau pertemuan pertemuan antara dua geometri yang diambil nah disini akan karena kita fungsikan sebagai pemotong maka kita bisa pilih yang cut saja atau kita istilahnya cutting untuk pemotongan nah untuk cutting itu kita sama disini ada daerahnya arahnya arahnya bisa ke atas ke bawah karena yang kita ingin cutting adalah ke bawah maka kita pilih yang bawah kemudian disini juga ada distance jadi untuk distance itu adalah berdasarkan jarak kita ingin memotong berapa mili ke bawah kemudian disini ada 20 mili atau kita bisa buat ke to next to next itu adalah ke seluruhan ke surface berikutnya to next itu adalah ke surface berikutnya yaitu sampai ke permukaan yang bawah kalau disini ada 3 dimensi lagi kita bisa menggunakan pakai all di all itu adalah semuanya sampai semuanya jadi nanti bisa dicoba sendiri jika ingin mencoba masing-masing menu ini jadi ini ada distance ada to next yang saya gunakan atau yang all atau seluruhan kalau disini antara all sama to next saya rasa adalah sama all itu adalah to next sama karena benahnya cuma satu dan tidak begitu bermaruh kita bisa menggunakan to next untuk jika kita memberikan lubang secara keseluruhan oke kita bisa klik jika sudah kita klik oke nah kira-kira ini adalah hasil dari bentuk lubangnya semacam ini itu oke berikutnya bagaimana kalau kita ingin memulat lubang lagi dengan profil yang berbeda jadi sama langkahnya kita buat sketch baru di atas ini dengan cara klik permukaan kemudian create sketch kemudian kita bisa klik lingkarannya kita manfaatkan titik tengahnya dari lingkaran ini ya jika merasa ragu kita bisa menggunakan garis line lagi semacam ini bisa contraction oke kita bisa pilih lingkaran disini kemudian kita buat diameter yang lebih besar yaitu 25 oke semacam ini baru kita bisa klik extrude kita buat menggunakan cut lagi bawah hanya saja panjang yang tidak 20 yaitu mungkin kita bisa buat 10 saja oke baru kita klik oke nah ini adalah hasilnya hasilnya kalau kita hanya menggunakan distance ini ada lubang yang hanya semacam ini panjangnya 20 mili ke bawah kalau ini adalah keseluruhan ini hanyalah 20 mili nah semacam itu nah ini adalah cara kerja extrude join atau penambahan atau kita sebutnya add atau penambahan ada juga yang menyebutnya dengan extrude saja dan ini juga ada extrude cut untuk pemotongan pembuatan lubang dan lain-lain untuk masalah geometrinya bisa divariasikan tergantung sesuai dengan kebutuhan nah berikut adalah cara kerja extrude silahkan dipraktikan sendiri dan semoga ilmunya bermanfaat sampai ketemu lagi untuk pembuatan 3 dimensi menggunakan revolve sweep dan loop kemudian kemudian